Intro Kuartararo kangen bestinya di Mandalika yang dipanggil Mbak Yuyu Mbak Yuyu adalah staf hotel origin Lombok membuat iri warganet berkat kedekatannya dengan pembalap asal Perancis yang meraih runner-up balapan di sirkuit Mandalika Lewat akun Instagram pribadi Yuyu underscore Niano Yuyu menerima banyak permintaan titipan salam ke Fabio Kuartararo Memanggapi itu Yuyu lantas membagikan momen kebersamaan dengan Fabio Kuartararo yang begitu hangat, tidak dicapai dalam satu kedipan mata Hingga kemudian Yuyu menjadi besti bagi juara dunia MotoGP 2021 itu Yuyu bercerita awal mula perkenalannya dengan Kuartararo dimulai sejak tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika pada Februari lalu Pemping Yuyu See you next year See you next year Usai balapan di MotoGP Mandalika lalu Kuartararo pun juga masih sering berhubungan dengan Mbak Yuyu Dari sebuah video Youtube, Yuyu Niano Channel menampilkan Kuartararo yang sedang video call dengan Mbak Yuyu saat mau tampil di MotoGP Argentina Begitu dekat mereka hingga saat ini masih saling menghubungi satu sama lain Pembalap Yamaha Fabio Kuartararo juga rindu tampil di track seperti sirkuit Mandalika Setelah hanya mampu finish di posisi 7 pada balapan MotoGP Amerika 2022 akhir pekan lalu Kuartararo baru satu kali naik podium musim ini meski berstatus juara bertahan MotoGP Satu-satunya podium diraih Kuartararo saat finish posisi kedua pada balapan MotoGP Mandalika 2022 Sementara di tiga seri balapan lainnya Kuartararo bahkan gagal menembus finish 5 besar 9 di MotoGP Qatar, 8 di MotoGP Argentina dan 7 di MotoGP Amerika Kuartararo mengatakan kecepatan sepeda motor Yamaha YZR M1 2022 Tidak mampu mengimbangi sepeda motor tim pabrikan lain terutama Ducati Kondisi itu semakin diperburuk dengan tiga dari empat seri awal balapan MotoGP 2022 Digelar di sirkuit yang memiliki banyak jalur lurus kecuali sirkuit Mandalika Kami sangat tahu kecepatan kami kurang Saya berharap kami bisa meningkatkan kecepatan karena perbedaan dengan tim lain sangat besar Sangat sulit masuk ke balapan dengan mengetahui kami tidak bisa bersaing meraih kemenangan dan tahu alasannya Ucap Kuartararo Untuk saat ini kami hanya benar-benar tampil di sirkuit dengan banyak trek lurus Kecuali di Mandalika Saya tidak sabar untuk tampil di trek yang jalur lurusnya sedikit Ujar Kuartararo dikutip dari Sky Sports Balapan selanjutnya akan digelar di MotoGP Portugal 24 April mendatang Kuartararo yakin Yamaha akan kembali kesulitan karena sirkuit Portimao memiliki banyak jalur lurus